Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Hari-hari dibangun sama abang paket ya Oke, di tangan gue sekarang di pagi ini ya Mungkin kalian nontonnya sore harusnya Ini ada satu buah mechanical keyboard Yang pertama kali gue pegang Yaitu mechanical keyboard low profile ya teman-teman ya Karena biasanya pake yang ukuran standar-standar aja Ini dari Armageddon teman-teman ya Tipenya SMK9R RGB Falcon Net ya Oke, kenapa namanya SMK ya? Bukan SMK, gue nggak tau juga Oke, gue biasanya megang mechanical keyboard itu ukuran standar Dan sekarang ini first time nih Yang low profile, terus juga dia Kalau gue lihat di gambar sininya Kabelnya bisa dicabut pasang Switchnya juga ukurannya low profile Jadi lebih kecil daripada switch mechanical keyboard biasa Dan ada 3 varian switch Kalau nggak salah ya ada brown, ada red, ada black Apa, sama blue yang 4 ya? Gue lupa juga pokoknya antara 3 atau 4 itu Dan disini gue minta ke mereka Yang black Karena gue belum pernah coba nih Switch yang black itu rasanya gimana Apakah dia clicky, tactile, atau linear? Gue juga belum tau Jadi ini bener-bener nih Pertama kali gue cobain low profile Dengan black switch ya Kalau dibaca sih Otemu black switch Kita lihat aja nanti Otemu black switch itu rasanya kayak gimana Dan nggak salah lama-lama teman-teman ya Oke, langsung aja kita unboxing si mechanical keyboardnya Kita lihat lebih dekat, oke? Oke, kita unboxing dan testingnya disini langsung aja ya teman-teman ya Oke, sebelum dibuka Seperti biasa, lihat boxnya dulu Tampilannya seperti ini Nuansa hitam kuning armageddon teman-teman ya Disini kalau dilihat layout keyboardnya itu TKL Ada tulisan SMK9R ya Oke Logo armageddon Terus nama keyboardnya SMK9R RGB Falconet 87K Low Profile Mechanical Gaming Keyboard Kalau ini RGB 16,8 million color sama RGB extra Biasanya di keyboard armageddon yang lain juga Ada desain seperti ini Disini di kanan bawah Low Profile Switch ya Dan disini gue minta yang warna hitam Ini Otemu Black Karena gue belum pernah coba nih Otemu Black itu gimana? Yang Low Profile juga Gimana? Oke SMK9R Falconet The Ultimate Modular Mechanical Gaming Keyboard Ya Logo armageddon Disini sebenarnya ada segel teman-teman ya Cuman udah gue buka Pada saat unboxing kemarin Oke Tapi belum dibuka sampai dalam gitu Baru buka segelnya aja ngintip doang gitu Oke Ini dari samping Kenapa blur lagi hari-hari Pokoknya disini kelihatannya Low Profile aja gitu Keyboardnya pendek Ya Gue gak tau ini ringan atau berat ya Oke Nah Klikannya seperti ini Jadi dia Low Profile Di bagian belakangnya seperti ini Ada fitur-fitur dan spesifikasinya Dan langsung aja kita buka ya Oke Kita buka isinya Pertama ini ada kartu garansi ya Dari Live Frog teman-teman ya Oke Ini penting soalnya untuk garansi Ada manualnya Ya Oke Dan langsung Mechanicalnya Dapat kabelnya Gue liat sih kabelnya bisa dicabut pasang ya Ada disini memang dapat kabel juga Oke Kabelnya USB Type-C Itu USB 3 Eh sorry USB micro malah Ini micro USB Gue kira ini Type-C teman-teman Jadi colokannya dia masih Micro USB Sama USB Ini 2.0 Harusnya ya Oke Dan tidak braided Ini sayang juga nih Armageddon Harganya setau gue 400 ribu Kenapa kalian tidak ngasih Keyboard yang Type-C gitu Oke Dan ini juga Kalaupun micro USB Kenapa tidak Yang braided Tapi gak apa-apa lah Ini panjangnya Harusnya sekitar 1,5 sampai 2 Meter nih teman-teman ya Oke Satu setengah lah Satu setengah meter lah Ini panjangnya Perkiraan gue Oke Terus disini Kita dapat Keycap puller Switch puller Sama 2 spare Otemu Black switch Yang low profile ya Dia ternyata tampilannya Seperti ini teman-teman Memang lebih tipis Dan rasanya Ternyata linear Ya si Otemu Black ini Gue kira tactile Ternyata linear Tapi Seperti lebih berat Daripada Linearnya yang red Langsung buka aja Ini dia teman-teman ya Tampilan keyboardnya Oke Dia ringan sih Menurut gue ya Tapi kalau kalian pengen berat Tinggal di modif aja ya Di dalamnya dikasih Apa gitu Yang Lembar warna hitam Tuh gue lupa ya Namanya yang Yang biasa dipake buat modif keyboard Sama tempest mode Itu bisa bikin keyboardnya Jadi lebih berat Kalau kalian tau ya Tapi Kalau low profile Kesannya mungkin Harusnya ya ringan-ringan aja Dan disini memang Keliatan bener-bener Slim banget sih Ini keyboardnya ya Low profile Tampilin begini Phone-phone nya khas banget Dari Armageddon ya Teman-teman ya Oke Sama ini ada Kalau mau butuh softwarenya Tinggal download Ke sini aja Si liverockglobal.com Drivers AMG Ya Oke Sebelum ke typing test Disini gue penasaran dulu Sama keycap Sama switchnya Ya gue pengen liat langsung Walaupun switchnya Tadi udah liat ya Kayak gini Tapi pengen liat lagi aja deh Disini gue ngebukanya Gak pake yang bawaan Teman-teman ya Gue pake yang punya gue aja Karena biasanya gue Kalau lepas-pasang keyboard Enakan pake ini Teman-teman Daripada pake yang kecil Kayak gini Tapi balik lagi Si selera itu mah Pake ini juga Udah tetep bisa kok Kalau kalian mau Lepas nih Ini gue pake ini Misalkan gue pasang lagi Kalian misalkan mau pake Yang ini nih Tetep bisa-bisa aja Oh Tetep bisa-bisa aja Dibisa dipake Kita mau balik lagi Ke selera aja Ini switchnya sekarang Gue mau lepas Memang rada keras Kalau misalkan baru awal ya Karena keyboardnya memang baru Jadi Harus rada ekstra Untuk menariknya ya Oke Ini tampilan switchnya Tadi seperti ini Karena dia otemu Jadi Kalian bisa ganti Ke otemu lain Yang 3 pin ya Teman-teman ya Misalkan Mau pake switch otemu Yang standar Atau otemu yang profile Yang lain Yang warna lain Kayak red Brown Kalian bisa Bisa Aja gantinya ya Oke Untuk keycap slow profile Sebenernya gue udah pernah Nyobain sih Di keyboard lain Jadi Rasa keycapnya Kayak Apa yang standar Mirip-mirip sih Untuk switchnya Ini Dia linear Oke Gue kira Black switch itu Kayak tactile Tapi lebih berat Ternyata dia Linear Oke Ini kita tutup lagi Tadi di belakangnya Gue udah liatin belum sih Di belakangnya Ada tulisan seperti ini Terus juga Kalau misalkan Butuh lebih tinggi Ini bisa dibuka Ada bantalan karet juga Jadi biar si Mechanical keyboardnya Kagak lari Ke mana-mana ya Ini bisa tetap Stay kayak gini Ini gue kagak modif ya Teman-teman ya Jadi kita langsung Coba colokin Aja Si Mechanicalnya Ini Armageddon Kenapa anda tidak Melakukan Atau tidak memberikan Colokan yang Type C gitu Oke Tampilan awalnya Oke Dia merah Seperti ini ya Untuk ganti Warnanya Kita pencet Apakah Ini FN Insert Coba ya Oke Nah ini bisa diganti ya Jadi Teman-teman tinggal Baca manual aja Maunya Kayak gimana Itu mah udah Selera masing-masing Dan ini Bukan rainbow ya Jadi bukan disini Merah Buni Ijau Biru Enggak Dia warnanya bisa Ganti-ganti RGB Sesuai yang katanya tadi 16,8 million Warna RGB Yang bisa Dikasih ya Oke Nah disini juga ada Petunjuknya Tinggal teman-teman Ikutin ya Ini FN buat Adjust Terus juga FN Delete Juga bisa Jadi tinggal Kalian sesuai selera aja Kalau udah kayak gini Multimedia juga Ada FN F1 Sampai FN F12 Itu Udah ada Disini Tinggal selera Kalian aja Butuhnya Yang mana Oke Nah sekarang Gue pengen liatin dulu Harganya teman-teman Ini kalau kita buka Oficial Armageddon Untuk harganya Si SMK9R ini Yang Black Swiss Dengan keyboard only Ada di harga Rp409.000 Untuk Swissnya Ternyata hanya ada Tiga teman-teman ya Black Red Dan juga Blue Jadi ini Black sama Red itu linear Blue yang Kiki Yang tektalnya Tidak ada Dan kalau kalian Mau nambah mouse Nambah Rp30.000 Rp449.000 Udah dapat keyboard Sama mouse ASIC 9 Oke Kalau keyboardnya Doang Rp409.000 Nah sekarang Kita mau download Drivernya dulu Teman-teman ya Untuk download Drivernya Tadi disini kan Udah ada nih Buka aja Livrockglobal.com Driver AMG Nanti dia akan muncul Seperti ini Tampilan awalnya Terus pilih Yang gaming keyboard Aja Cari SMK9R Lalu Download aja Teman-teman ya Jadi segampang itu Untuk Downloadnya Kalau udah Teman-teman bisa Langsung Install Install aja Kalau gue sih Biasanya gak Nge-extract Jadi langsung Buka aja Oke Nah jadi tinggal Oke Lalu Next 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 Run Armageddon Ini udah Reinstall Si Aplikasinya Nah ini dia Dan disini teman-teman Bisa Ngatur ya Ada 3 profile Yang bisa diatur Sama makronya Juga bisa Kalian atur Ini seperti Aplikasi Gaming keyboard Pada umumnya Aja teman-teman ya Oke Terus Ini gue baru Ngeh juga Ternyata Di samping tulisan SMK9R Ada kayak 2 LED Gini teman-teman ya Jadi yang satu itu Caps Lock Lampunya akan nyala Satu lagi yang Scroll Lock Ini buat nandain aja Biasanya sih Gue lebih ke Caps Lock Kalau misalkan Caps Lock Gue nyala Oh yaudah Ini berarti Lampunya nyala Kalau mati Ya dia Mati Ini cukup berguna Kadang ada beberapa Keyboard Yang Kita gak tau nih Keyboardnya Caps Lock Lagi nyala Atau gak Soalnya kagak ada Tandanya Tapi di SMK9R Falkonnet ini Pada saat Caps Lock Nyal Atau Scroll Lock Nyal Kita dikasih tau nih Ada Lampu LED Teman-teman ya Oke Sekarang langsung Kita tes Typing aja ya Terima kasih telah Nah itu dia teman-teman Hasil typing testnya Menurut teman-teman Gimana Coba ya Kalau buat gue pribadi sih Kayak Yaudah teman-teman Masih enak-enak aja gitu ya Oke Paling kalau misalkan Kalian pengen Dapat nuansa Lebih enak Bisa dimodif Gitu ya Kayak misalkan Ganti Keycaps nya Ganti switch nya Atau switch yang Ini kalian Looping aja Karena dia udah linear ya Kalau gue pribadi sih Switch linear Di loop Itu akan Kerasa lebih enak Teman-teman ya Tapi baik lagi Kalau swisma Preferensi Tiap orang kan Beda-beda Ada yang suka di loop Ada yang gak suka Di loop gitu ya Terus Untuk bagian dalamnya Mungkin kalau kalian Pengen lebih berat Bisa dikasih Eva foam gitu ya Biar Suaranya jadi lebih enak Dikasih tempest mode juga Kayak Masking tape Atau lakban kertas Itu ya Itu harusnya bisa jadi Lebih enak ya Overall keyboard ini Buat gue sih Oke-oke aja Untuk build quality Ya ini keyboard Tipis ya Flat gitu Masih enak-enak Aja dipake Dipenyok-penyokin Juga Gak patah tuh ya Oke Masih bisa berfungsi-berfungsi Aja Tapi lagian siapa juga sih Yang ngebengkok-benngkokin Keyboard Gak usah dites Build quality juga lah Kita juga pake keyboard Cuman dipake Letik doang Gak dipake buat Mungkul ya Paling gue gak serak Sama kabelnya aja sih Dia 400 ribu Tapi masih kasih Kabel yang micro USB Dan tidak braided gitu Setidaknya kalo lo mau ngasih Micro USB yang braided lah Atau Kasih yang type C lah Karena Kalo kita Misalkan nih Gak serak sama kabelnya Kalo dia colokannya type C Kan udah banyak juga tuh Yang ngejual kabel-kabel type C Ya temen-temen ya Sedangkan untuk nyari yang micro Kayaknya sekarang Rada susah deh Tapi gue gak tau juga ya Apakah masih banyak Atau gak yang jual micro Itu aja sih gue yang gak seraknya Untuk si keyboardnya Switchnya Terus juga keycapsnya Sama Harganya gue gak masalah Gue gak serak sama kabelnya Doang ya Software juga Udah standar keyboard Aja itu pengalian Mau setting makro juga Silahkan gue pribadi sih Orangnya gak terlalu suka Untuk setting-setting di Software ya Oke Mungkin ini jadi 400 ribu Gara-gara Switchnya low profile kali ya Apakah switch low profile itu Lebih mahal dari ukuran standar Gue kurang tau juga Temen-temen ya Oke Yang jelas ini overall Buat gue Udah oke-oke aja ya Kalau misalkan Kalian sukanya datar Bisa kayak gini Mau di lebih tinggiin juga Dia bisa Bisa aja Temen-temen ya Oke Segitu aja dari gue Hatun Nuhun Terima kasih dan thank you Semoga bermanfaat Kalau mau beli linknya Udah gue taruh di deskripsi Oke Mantap Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax